Kayak kalau yang di acu-acu kan tuh bikin kita makin pengen deket. Ya gak sih? Tidak salah. Tidak salah, oke. Tapi kalau lu ngomongin kayak gitu menantang, gak terlalu menantang. Menantang tuh kayak beda agama, contohnya lu sama Iki kan. Cuman tanya, lu kapan nembak gue? Udah gitu doang? Gak usah nanya gitu, tembak aja duluan. Gak, gue gak setuju. Kenapa? Kenapa? Katanya mau equality, ayo. Halo semuanya, kembali lagi di Viniar pada episode kali ini. Kita yang datangkan tamu yaitu Mahalini. Senang banget Mahalini bisa kesini. Thank you ya. Susah banget lu kita ngajak kesini. Gak, bohong. Serius? Soalnya Mahalini gitu. Oh Mahal, lu murah ya? Banget, total. Gue and your sale. Your and sale. Oh, bercanda gue, bercanda ya. Jangan, seriusin aja. Ya, ngomong-ngomong. Omongan adalah doa. Apa? Omongan adalah doa. Omongan adalah? Doa. Betul. Dah? Dah. Boleh langsung masuk ke topik? Boleh. Eh, apa kabar Mahalini? Kongres ya album terbarunya berjudul Fabula. Fabula. Ih, keren banget. Ini boleh jelasin sedikit gak? Kenapa namanya Fabula itu dari Fabulous atau kayak? Bukan, bukan. Banyak banget sih orang yang ngira itu dari Fabulous. Iya. Enggak, tapi sebenarnya. Oh enggak. Singkatan, Fabula. Apa Fanya apa gitu? Gak. Enggak juga. Enggak. Jadi Fabula itu... Ya Allah. Eh, nyebut ya. Oh iya. Kenapa? Baru pertanyaan pertama. Enggak, enggak, enggak. Jadi Fabula itu dari bahasa latin sebenarnya. Oh bahasa latin artinya? Artinya adalah cerita. Atau dong. Kalau ditelusuri sekali sih pas gue search itu kayak lebih ke cerita dongeng sih sebenarnya. Cuman, meaningnya dari gue adalah. Dari lo. Yang lo tangkep nih Fabula. Iya. Meaningnya dari gue menyampaikan ke orang-orang yang menonton adalah kan lagu yang di dalam Fabula itu adalah Besonder Story gue, semuanya. Jadi gue mendongengkan mereka yang mendengarkan gitu. Oh jadi ini menjelaskan tentang based on your experiences. Iya, oh experiences. What you've been through. Iya. Terus jadi kan di Fabula nih. Iya. Iya kan. Nah ini kan di albumnya ada apostrofi di A-nya tuh ya. Oh iya, emang begitu tulisannya bang? Emang begitu, bacanya gimana? Fabula. Oh sama aja. Iya. Pas gue search juga Fabula emang bacanya. Lu ini ya, lu play soundnya gak? Fabula gitu kan ya. Iya, gue kira, gue kira keren gitu kan Fabula or Fabula gitu ternyata Fabula. Iya. Oke lah ya gak apa-apa lah ya. Yang penting kan isinya adalah artinya cerita. Iya. Tentang, berarti ini tentang lo, perjalanan hidup lo dan apa yang lo alami. Yes. Ngomongin soal Fabula nih. Sekarang lagu Sial jadi one top songs Indonesia di Spotify. Emang Sialnya Sialan emang. Lagu Sial tapi jadi top songs loh. Jadi ini Sialnya sebenernya beruntung. Iya makanya dia Sial yang Sialan. Hah? Hah? Ini, kan kita gak, kita, kita. Kita kan mudahan nih bentar lagi kan, capek. Ini gue belum pernah denger Sial. Boleh gak nyanyiin sedikit lagunya? Karena Sial yang, Sial yang, Sialan. Boleh nyanyiin gak Sial kayak gimana? Gue lupa lagi, aduh ditentang nyanyiin gimana sih? Sialan. Bukan. Oh Sial. Bukan. Di bridge aja ya yang sedang viral ya. Viral. Di part ini ya. Sial-sialnya ku bertemu dengan cinta semu, tertipu tutur dan caramu, seolah cinta iku, puas kau curangi aku, bagaimana dengan aku. Ya gitu loh, ntar lo denger lagi. Terima kasih ya. Biasa kalau IO-IO nyanyi bayar, kita gak nih. Iya kan, namanya mahal ini. Mahalin nih. Mahal ini. Iya murahin dong, mahalin nih. Iya gitu, makanya nama gue mahal ini biar makin mahal. Lanjut. Ya ngomong sendiri, lanjut. Oke, nah ini kenapa bisa trending lo tau gak? Bisa viral, tiktok. I don't know. Dipake di tiktok kayak lagu-lagu sedikit gitu ya. Lagu-lagu yang, beneran kan? Lagu tiktok. Oh boleh ya, oke. Boleh, gak apa-apa. Sebenarnya semua brand tiktok, youtube, apa kek? Supaya lo gak dapet ini, brand lagi kayak, ih mahal ini nyebut brand lain gitu. Kurang ajar loh, jangan, jangan. Makanya kita, oh iya. Di, kan, di, itu lu terkualitan. Lu sendiri main, lu sendiri main. Main. Gak terlalu sih. Main, cuman kadang kalau lagu gue keluar. Platform menjadi sebuah medium buat promosi ya. Iya. Gak apa-apa juga kan. Ya karena gue bukan anak yang ngedance-gedance, gak sih lo? Gak bisa gue tuh begitu. Gak bisa ya? Gak bisa. Sama. Masa? Bodoh. Oke. Ya, next. Kalau anak-anak, oh ini udah lagi. Di album ini, ada dua lagu yang cukup upbeat. Berbeda dengan lagu-lagu kamu yang mellow-melow, galau, cinta-cintaan, basi itu. Aha. Ya. Ini ada gue dihujat nih sama fans-fans lo ini. Enggak. Enggak, maksudnya berbeda banget. Enggak, iya terus. Buru-buru dan pecahkan hatiku. Iya. Lagunya upbeat, bray. Explain dong, bray. Kenaps. Buru-buru ini tuh sebenarnya gak, eh, pecahkan hati tuh sebenarnya gak se-upbeat itu. Dia tetap slow tapi R&B, slow R&B gitu. Cuman kalau si buru-buru yang tadi gue sempet dengerin ya. Belum, sih baru kayak dua detik awal. Emang peranjara bilang bagus gitu doang. Itu melawar situ anjay. Nah, iya. Oke, bagus. Nanti kena ini kita, apa namanya? Ini. Copyright. Copy kanan, oke. Iya. Copy kanan. Copy kanan. Copyright. Jadi itu kalau gue ngomongin kalau bisa di PC gitu. PC. Sebelo jam gak jadi, yuk. PC apa tuh, Cok? PC, game. Oh, di game. Iya, 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 iya. Oke. Personal computer. Oh, mungkin orangnya, oh gini kali ya, gak main ya. Gamer gue, Cok. Oh, yaudah. Yaudah. Pro player, Cok. Cok. Serius, hati hati lu. Gaming banget lu ya. Emang lu main game? Main gue. Game HP. Sekarang? Iya. GTA. Anjay, posternya gak, posternya gak. Oh, lu main RP ya? Main RP. Jadi HP lu, Mafia apa? RP, RP. RP anjir. RP. Kalau lu pelik kan. Lu, ha? Eh? Lu serius main RP ya? Iya, sama temen lu. Siapa? Siapa namanya? HPbian. HP. Dia juga main ya? Ih, kator udah lu berdua. Kenapa mau kator anjir? Nah iya. Aneh banget ya? Kenapa sih? Gue boleh gak sih main RP tapi gue jadi, RP nya jadi artis musisi gitu. Bisa. Bisa kan? Kenapa enggak? Lu jadi HP di role play situ? Jadi PD nya nih iya. Dia jadi HP di situ? Polisi ya? Enggak. Mafia ya? Mafia. Jadi, gak jik jik itu punya dua. Jadi satu. Oh oke. Mainnya di beda tempat. Ini lebih menarik, sorry banget album lu belakangan ya? Jelasin dulu, jelasin dulu. Mainnya di beda tempat gitu. Jelasin tempat. Jadi satunya gue main jadi cewek, pokoknya dari beda kota ceritanya. Pindah, beda kota. Terus gue jadi orang yang kayak jijian gitu. Terus yang kayak. Terus yang jual mahal banget. Sedangkan dia jadi tukang angkot. Si Iki. Jadi kalian di kota itu kayak bangun percintaan dari situ? Iya, emang kurang ajar. Dianya. Jadi ceritanya dia orang miskin banget dah. Anjir. Gitu. Itu di roll pay bisa tuh ya? Hah? Bisa. Bisa orang miskin gitu deketin cewek cakep dari luar kota jijian gitu. Tapi gue kayak yang jual mahal banget jadi cewek gitu. Galak gitu. Iya, kalau di relive udah viral tuh. Plecehan, plecehan gitu. Tapi disitu juga dia suka peleceh. Ya gitulah. Terus yang satu lagi. Ini fabula gue gak menarik ya? Enggak, gak kurang. Nama game lu jangan-jangan fabula. Hah? Nama lu disitu fabula. Bukan itu. Nama-nama gue tetep mahal ini. Tapi kalau lu ngecat, fabula kan? Hah? Karena di bawahnya, apa sih? Apa sih? Di name apanya gitu. Jadi fabula. Tag name-nya. Tag name ya? Gak tau itu apaan. Itu dah pokoknya. Enggak, di game lu dipanggil siapa? Oh, di game. Di game namanya? Linji. 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 Tidak. Gue udah juga pernah main roll play seolah. Oh iya, jadi gue namanya Linji. Jadi nama gue Linji gara-gara temen gue dulu, gue main PUBG dulu banget. Gue main main PUBG. Mahalini PUBG, Linji. Jadi gue dipake, eh lini anjing gitu. Linjing. Oh Linjing. Jadi udah gue play senanya Linji jadinya. Daripada gue kasih nama Linjing, jelek banget Linjing, lini anjing. Linjing, gak apa-apa. Yaudah. Oke, itu tadi sekilas tentang Ropi. Oke, oke, oke. Lagi lagi ke album lu. Jadi waktu Iki jadi supir angkot di... Bukan. Bukan. Iya tuh, jelas ini tuh, pecahkan hatiku tadi katanya gak gitu upbeat. Cuman itu agak-agak R&B. Jadi kayak lebih ke neo-neoan gitu ya. Eh, R&B gitu. Terus kalau sih buru-buru, itu baru upbeat. Oke. Kenapa, depannya kok gak upbeat, tengah-tengahnya coba liat. Medium lah, medium beat lah. Iya, maksudnya beda banget sama lagu. Medium lah, iya, iya. Ketongnya upbeat berarti. Medium beat. Suka-suka lu. Medium beat itu denger. Iya, iya, iya. Gue bilang suka-suka lu, lu penyanyinya. Iya, iya, iya. Lu bilang medium well juga bebas. Itu stick. Iya. Kemana? Lanjut. Oke. Iya, kenapa kamu bikin lagu buru-buru yang beda banget sama lagu kamu yang lain? Because, aku tuh kayak di pernah netinjing itu. Hah? Tapi, ini kenapa dia ngomel? Nah, si Jen itu berkata bahwa, kenapa Mahalini itu tidak pernah mengeluarkan zona nyamannya gitu. Keluar dari zona nyamannya gitu. Ya udah, gue kasih ya, ya udah itu. Daripada gue dikata-katain. Dan ya, maksudnya membuktikan bahwa. Lu bisa. Gua bisa bro. Lu aja. Tapi kenapa dulu buru-buru? Hah? Kenapa dulu buru-buru? Hah? Kenapa judulnya buru-buru? Bisa gak mulut lo. Kenapa judulnya buru-buru? Karena, karena ada buru-buru diriknya. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang. Saat kerja. Bukan, jangan buru-buru. Oh, jangan buru-buru. Jadi bukan disuruh buru-buru. Iya. Agak. Nah, tadi kan kalau mau bikin lagu tentang bahasa Inggris. Misalnya tentang karir gitu ya. Ngomongin soal karir loh nih. Anjing tuh namanya bridging, bray. Oh iya bray. Tau tau ya. Lo mulai karir lo diajang pencarian bakat kita gak usah sebut. Indonesian Idol. Apa momen paling berkesan selama lo disana? Sabar. 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 Disana harus sabar. Iya. Kenapa emang? Ya, menghadapi netinjing. Emang lo pernah dihujat? Atau fans-fansnya ini ya? Atau fans? Siapa? Yang lain. Iya kan? Iya kan? Lu, kenapa sih? Kenapa sih? Lu ada, lu emang pernah blunder? Kok lu sebel banget sama netizen kayaknya? Enggak, bukan sebel sama netizen. Gue sebelnya sama yang netizen yang netinjing. Ngerti gak lo? Yang artinya? Netinjing. 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 Netizen. Ending. Iya kan? Bagus kan? Iya oke. Oke terus? Harus sabar sama mereka. Karena. Apa lagi? Karena, karena. Karena yang gue dapetin di Idol itu tuh. Gue gimana caranya biar sabar buat gak nanggepin mereka gitu loh. Karena disitu para, misalnya namanya kompetisi ya. Misalnya insana-insana itu kan kompetisi. Jadi kalau kompetisi itu bener-bener yang dimana lo selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Padahal lo menurut gue setiap orang itu punya porsinya masing-masing gitu loh. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Cuman, ya emang gak mau gue harus menerima bahwa gue lahir di ajang kompetisi gitu. Sampai sekarang pun gue akan dikompetisikan. Ngerti gak sih? Ntar lagi, berat banget ya. Menurut gue sih iya. Emang kayak gitu suka di compare sama siapa? Semuanya. Apa semuanya? Semuanya. Lo pernah gak kesel terus kayak lo bales gitu kayak bacot lo? Pernah sumpah. Diam lo. Saking sebelah? Diam lo terus gue blok. Terus gue blok tapi gue lama-lama gue blok semua sih. Kalau sekarang mah gue blok-blok gitu. Gak usah lo bales ya? Karena dulu kan mungkin kayak pertama kali kali ya. Misalnya pertama kali terus dikata-katain. Terus yang kayak lebih ke. Bagusan juga ini, bagusan juga itu. Sok coba kalau misalnya lo di rumah dikata-kata nama emak lo. Dibanding-bandingin sama orang tua lo. Misalnya kakak kamu lebih ini pasti gak suka kan? Gak suka ya. Yaudah. Nah apa yang momen paling berkesan waktu lo disana tapi? Itu susahnya. Seneng gak sekarang? Momen paling berkesan? Ketika dikeluarin kah? Gue malah lebih berkesan di saat gue udah lolos. Oh udah, oke waktu udah lolos. Kenapa itu berkesan? Karena gue ngerasa lebih bisa menghargai orang lain. Bisa menghargai orang-orang mau ngapain aja dan gue lebih tau bahwa kita sama-sama manusia. Maksudnya gini, manusia tuh maksudnya gini. Kayak gue tuh disadarkan bahwa lu jangan ketawa. Gue dengerin, gue menyimak dari tadi. Jadi gue keluar dari situ tuh ngerasa bahwa gue bisa ngehargai sama-sama manusia. Karena gini loh, menurut gue kita tuh sebagai orang atau sebagai manusia tuh lupa kalau kita tuh memanusiakan manusia. Ngerti gak sih? Enggak, gak serius. Wah tuh lu kayak lucu anjir, males. Enggak, gak bener. Memanusiakan manusia. Iya kadang maksudnya gini, kalau lu nilai, karena mungkin gue waktu di Adele tuh suka dinilai orang. Gue jadi yang kayak belajar, oh berarti kita gak boleh nilai orang semau kita. Kita gak tau apa yang mereka rasain, kita gak tau apa yang mereka perjuangin. Kita gak tau perjalanan mereka yang bisa nilai, cuma yang di atas gitu loh. Setuju. Ada ini ya, ada quotes dalam bahasa Inggris. If you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Nah iya, 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 iya. Itu yang lu rasain. Jadi bener-bener pas gue keluar, gue misalnya, anggapainnya orang terdekat deh, ataupun siapa kek, atau orang tua sekalipun gitu ya. Ini kok gini ya, ini kok gitu ya. Pasti gue kayak, ya mungkin emang belum rezekinya dia kali gitu loh. Jadi lebih bisa ngehargain hal itu. Misalnya, atau orang, misalnya bilang gini. Temen gue atau siapa yang ngerilis lagu gitu ya, kayak, kamu mending ngerilis lagu kayak mahal ini deh, yang galau. Kan orang Indonesia sukanya gini-gini. Menurut gue lo gak boleh kayak gitu gitu, karena semua orang tuh punya rezekinya masing-masing, dan semua orang punya prosesnya masing-masing gitu loh. Gitu sih. Keren. Udah itu udah bisa jadi highlight kita, sekarang kita balik ke GTA Roleplay tadi. Lu waktu di sana, waktu di karantina. Bisa lah ya, itu di TikTok ya. Bisa di TikTok, viral. Dengan lagu lu yang lebih julek, Sial. Sial, oke. Iya. Sial kenapa gue interview orang kayak gini gitu kan. Terus? Apa? Enggak, enggak. Nyebut ya? Iya, terus. Waktu di sana, itu kan di karantina, lu gak boleh megang hape? Enggak. Nah, kalau lu pernah ngerasa ngedown di sana, bagaimana? Kan lu gak bisa ngomong ke siapa-siapa. Terus kayak lu mau ngomong ke teman-teman lu yang di sana. That's why gue gak mau juara satu. Lu tau gak? Kenapa? Kelamaan ya? Kelamaan di sana jadi gue pengen pulang. Berapa lama sih karantinannya tuh? Lima, enam. Bulan? Ya kalau lu juara satu, ya sampe segitu lu. Gue untungnya yang juara lima. Untungnya juara lima. Harapan dua ya belagu lu. Enggak, soalnya jujur gue dari top tujuh tuh gue pengen pulang. Top tujuh tuh berarti udah berapa lama tuh karantinya? Tiga bulan ada? Ada kayaknya, tiga bulan kayaknya. Gue udah pengen pulang sumpah. Walaumah kalau kompetisi gitu bikin tiga hari aja cukup ya? Iya ya, kayak juara satu, ntar grand final gitu kan. Kayak lawanan gitu. Ya namanya Indonesia ya, pengen ditunggu. Wih keren, namanya orang Indonesia pengen ditunggu. Jadi challenge challenge ya gak sih? Kenapa ngecas lu? Iya. Gue eksesif selai bah. Oh oke boleh, selai bah. Nah tapi waktu lu, misalkan di saat sampe ke top lima itu kan lu pernah ngerasa ngedown pastinya. Apa yang lu lakukan ketika disana tidak ada sarana internet dan kayak... Gue disitu bener-bener bukan gini, jadi gue tuh gak mau memperlihatkan bahwa gue sedih depan keluarga ya. Karena ada waktunya gue pegang hape itu waktu hari minggu doang kalau gak salah. Minggu atau Sabtu? Minggu doang. Satu kali doang boleh? Satu kali doang. Dan itu pun kalau misalnya kita satu orang bikin kesalahan, bisa gak pegang hape semingguan. Kesalahan tuh contohnya apa? Kesalahan tuh... Aduh jangan deh. Nelfon, gak boleh nelfon? Misalnya kita ketahuan apa gitu. Misalnya kita ketahuan, ah oke yang gini aja deh. Misalnya kita ketahuan ke Indomaret sendirian. Keluar gitu. Keluar aja gitu. Gak boleh. Jadi lu kalau ke Indomaret harus siapa? Ada waktunya. Jadi nitip gitu loh. Karena mungkin tapi bagus, tapi itu sebenarnya menurut gue bagus karena jadi lebih eksklusif kan orang-orangnya. Iya. Misalnya lebih ditunggu gitu loh. Jadi dan itu mungkin juga salah satu keamanan kali ya biar gak kenapa-kenapa kan mungkin pada saat itu lagi dilihat, lagi ditonton, terus takutnya kenapa-kenapa gitu kali. Dan satu bentuk pendisiplinan juga kali ya. Iya, tapi itu bener-bener gue juga ngerasa di saat gue gak pegang HP itu, gue sama temen-temen gue jadi quality time-nya banyak banget. Jadi kunci untuk menambah quality time adalah? Tidak main HP. Punya pasangan kah? Tidak. Oh kasihan sekali, udah jadi kalau gitu. Makanya saya main HP, main iPad. Kadang saya kalau di mal-mal gitu bawa 6 HP, 2 iPad, 3 laptop. Oh kantongin, bawain. David disini gitu gue langsung. Gak pernah nonton review lu ya? Enggak lagi. Orang kayaknya beda ya. Kalau lihat HP bagus langsung dibeli gitu. Kalau kita semua David disini. Apa David disini? Gadgetin, gadgetin. Gadgetin apa gadgetin? Lupain. Yuk. Makanya sekali-kali gitu ke kalangan kita. Apa sih? Ngomongin soal karir nih. Ada yang berubah gak? Dari sebelum lu ikut, sebelum lu ikut, ajang pencarian bakat. Sebelum lu ikut Indonesian Idol, dan sesudah lo kelori Indonesian Idol. Kenapa tuh? Ada gak yang beda, yang ngerasain lu lebih dewasa dari, mungkin dari physically, atau mentally, atau kayak music wise. Iya music wise banget. Pasti ya itu ya? Banget, terus lebih suka jadi, gimana ya, jadi fokus banget nyanyi gitu kadang. Kalau waktu di Idol tuh gue, gue harus kemana nih abis ini nih. Oke. Jadi waktu kalau kelar gue Idol tuh gue, dan gue kayak gue jelasin tadi kayak lebih menghargai segala hal gitu sih. Karena banyak hal yang di Indonesian Idol yang gue ngerasain bahwa ya kayak orang dihujat dan lain-lain tuh. Jadi kayak gue ngerasa kayak gue gak boleh jadi orang yang kayak gitu. Itu waktu di sekarang, mungkin gue kan sering berjalan waktu gue belajar tentang musik dan lain-lain-lain, gue jadi ngehargain gimana ya, maksudnya banyak, emang banyak sekali senior, tapi dibalik itu banyak ternyata banyak orang-orang hebat yang masih kecil ngerti gak sih? Oke. Orang-orang hebat yang belum punya nama. Itu tuh banyak banget. Yang jam terbangnya belum sehebat itu. Itu tuh banyak banget sebenarnya, kayak gue tuh, ini kalau gue bisa naikin mereka ini gue naikin aja. Kayaknya bagus, maksudnya sebagus itu sebenarnya mereka tuh. Nah terus gimana lagi lo? Nanya lah. Sabar, santai aja buru-buru amat kayak lagu lo, bisa didengarin di segala streaming platform yang ada di Indonesia. Iya, dimana-mana dong. Dimana-mana? Lo baik gak gue upselling lagu lo? Emang gitu sekarang? Emang gitu ya? Harusnya. Harusnya ya. Gue dapet royalti gak kalau gue ngomongin? Gak. Guys jangan, gak usah dengerin buru-buru. Jangan! Tapi dengerin satu albumnya. Iya, iya. Gak usah dengerin buru-buru doang maksudnya. Oh gitu, harus ada kata doang ya berarti. Iya, sorry salah gue tadi ya. Gak apa-apa. Kita pulang aja gimana? Bentar lagi, santai aja. Oh iya, iya. Nah. Makan? Makan. Yuk, lapar banget gue co. Iya, lo belum. Iya. Iya, yuk. Yuk. Kemana kita? Aku yang salah. Oke, baik terus. Itu adalah salah satu lagu lo juga yang. Gue kira lo nyanyi. Enggak, enggak. Itu salah satu lagu yang bagus juga. Nah itu kan perbedaannya sangat signifikan ya. Dari aku yang salah ke, apa tadi? Buru-buru. Itu waktu proses penulisan. Nah kita ngomong penulisan. Gue kan musisi banget kan. Kayak orang, musisi tuh kalau ngomongin tentang meeting-in ide, itu gak meeting ide. Garap. Musisi banget gak sih? Oh iya, iya. Kita, guys. Besok kita garap ya? Parah. Oh gitu. Parah. Terus kalau ini apa namanya? Kalau kayak ngeband-ngeband ngumpel gitu. Lo kan namanya musisi. Berarti lo harusnya tau yang nanya gue dong. Gue gak tes lo sebagai musisi junior gue. Oke. Gue udah 16 album. Wow. Ngalahin Tulus lo ya? Ngalahin Tulus gitu lo ya? Iya. Tulus tuh waktu itu ini juara tiga dia. Dimana? X Factor. Abis ini lo dicacimaki. Iya. Gak apa-apa ini udah biasa. Itu apa namanya? Kalau orang ngumpul-ngumpul gitu terus yang kayak nyanyi bareng. Bukan jamming. Apa ya? Showcase. Showcase. Kok showcase? Showcase itu mah perform kecil gitu gak sih? Iya betul. Kalau yang cuma ngumpul ngeband. Latihan namanya. Latihan. Iya bener. Gak ada nama karenanya. Lupa lah gue. Nah. Waktu lo garap album Fabula. Itu lo ada bantuan dari sisi penulisan gak? Apa lo emang itu semua tulisan lo? Lo suka nulis? Kalau tulisan, tulisan gue. Oh semua tulisan lo. Oke. Nah dari segi produser berarti yang produce musiknya? Ada-ada. Ada yang bantuin. Itu beda-beda orang apa satu? Beda-beda orang. Seru banget kalau kayak gitu. Nah kalau itu beda-beda orang. Gimana cara untuk menyatukan segala perbedaan pendapat. Hingga menjadi satu album yang full. Tapi flow-nya jadi sama semua gitu. Sebenarnya kalau flow itu kan maksudnya kita kan bisa lihat dari segi musik Indonesia gitu ya yang gue bilang tadi. Itu kayak gue liatnya kayak oh kita harus gini, oh kita harus gitu gitu. Terus kalau misalnya musik, biasanya gue kasih referensi ke mereka. Itu sih sial aja tuh gue referensinya dari Disney. Eternal Mermaid. Referensinya lagu Disney. Iya. Sial nih. Iya. Musiknya, musiknya. Gila. Kayak Ariel. Ah iya, Eternal Mermaid Ariel. Iya kan? Ariel Noah. Bukan. Lanjut, lanjut. Oke jadi ini dari Disney lu ngasih referensinya. Ya musiknya kayak gitu bikinin gitu. Mas Kitut kemarin. Eh gue ngasih ke ANR gue tuh. Masya free. Tapi gue pengen flow beatnya sedikit seperti Golden Hour. Golden Hournya Jake? Iya. Sedikit. Oke. Makanya ada piano nya. Iya ya ya beatnya kayak gitu. Mengerti. Ih susah juga ya bikin lagu ternyata ya. Susah. Tapi ada netinjing yang bilang. Masih dengan Mali nih dan nintinjingnya. Gak usah gak usah yuk lanjut. Gue gak tau tadi itu pertanyaan gue bikin sendiri. Terus gue lupa kita sampe mana tadi. Sebelumnya itu apa? Kita ngomongin apa? Itu. Golden Hour. Golden Hour nah. Iya. Bagus ya lagunya? Iya bagus. Oh gue ada satu pertanyaan. Ini gak ngikut ini. Tapi gue mau nanya. Apa? Beneran ini. Apa? Kan dari tadi lu tuh ngomong soal kayak. Iya kita liat referensi tentang. musik yang orang Indonesia sukanya kayak gimana segala macem gitu kan. Lu pernah kepikiran gak? Tapi kayak bodo amat anjing gue pengen idealis. Gue pengen bikin lagu gue sendiri. Fuck y'all gitu. Sangat. Tapi gak boleh sama ini lu ya? Apa? Apa sih namanya? Label. Label. Gak malah Mas Every. Ada Mas Every namanya. Oh ya? Mas Every tuh selalu membebaskan gue. Jadi so thank you Mas Every. Thank you Mas. Thank you Mas Every. Jadi sangat-sangat-sangat membebaskan gue dan. Gue salah satu menurut gue yang lumayan idealis sih kalau gue. Karena maksudnya idealis dalam hal gini ya. Bukan idealis dalam hal yang gimana-gimana. Tapi lebih ke. Kayak misalnya gue. Mas gue mau satu album itu semuanya tentang gue. Mas gue mau satu album gue tulis. Mas kalau gue misalnya workshop gue mau bareng. Mas kalau gue workshop. Workshop. Itu maksud gue tadi. Workshop. Terus lu kenapa bilang sama anak-anak band dan lain-lain. Siapa tau ada produser gue mau ngikut. Terus kayak basis gue juga pengen ikut. Workshop. Oh gitu. Itu maksud gue Cok. Showcase, showcase, katro. Lu ngomong showcase. Iya bener ya. Oke itu musisi banget Cok. Iya oke waktu lu garap. Itu lu kan workshop dulu kan. Iya itu workshop. Gue waktu workshop kan garap berarti workshop bilangnya. Oke. Waktu gue workshop itu tuh. Gue tuh harus yang bener-bener. Kayak misalnya nih sial gue sama Kahme. Gue harus yang bener-bener. Memperhatikan lagu itu banget. Jadi misalnya gini. Kalau gak cocok. Gue takutnya gue akan jadi unmatched sama lah. Ngerti gak? Gue akan. Misalnya Kahme bikin satu lagu deg gitu. Gue minta. Ini ganti Kak. Ini ganti. Ini nadanya kesini. Ini nadanya kesitu gitu. Karena menurut gue yang gue baca. Di saat gue menyanyikan lagu orang yang orang ciptakan. Apalagi dia penyanyi. Gue akan menjadi dia gitu. Gak tau kenapa. Oke. Jadi lu maunya ada pergantian gitu lah ya. Gue pengen. Jadi lu gitu. Nah tetap ada taste of Malini nya gitu loh. Tuh. Tapi dia mau. Mau dong. Gak kayak. Banyak minta lagi ya. Nah itu. Gue kalau misalnya diajak kerja sama orang gitu. Gue gak bisa. Suka gak enak ya? Kenapa gak? Kita bertukar pikiran ya kan. Tapi pernah gak kayak ada produser. Kayak Kak Imol. Ganti BM lu gitu. Kayak BTS udah pulang gitu. Oh gak dong gak gak. Cuman gue pernah yang kayak. Gue mau ada apa? Seksofon? Bukan bukan. Viola? Bukan. Mau ada apa? Menurut gue bridge nya ini enak banget gitu. Oke. Tapi dia menciptakan first chorus. First chorus. Gerti gak? First two bagian awal. Tau. Ref. Ref. Bridge. Nah gue nambahin gue bikin lah bridge nya. Gue mau bridge nya kayak gini. Tapi malah. Maksudnya. Enggak. Enggak. Ini tujuan nya gini-gini. Terus sekarang release. Orang suka bridge nya. Maksud gue gitu. Kenapa gak lo dari awal. Kalau lo menolak gue tuh. Yaudah lebih enak aja. Gernih gak sih? Iya jangan. Iya tapi kayak lo. Dengan idealisme lo. Ini kan lagu gue gitu. Jadi maksud gue. Idealis boleh. Tapi kita boleh. Lo dong bertukar pikiran. Gitu maksud gue. Oke. Keren. Idealis tapi tetap release. Tis. Pintar. Oke itu ya. Lanjut. Ke personal life lo sekarang. Wow. Ini paling yang pasti nih. Manusia-manusia nih. Jadi sekarang lo udah fokus berkarir di Jakarta kan. Iya bang. Dari anak kerantau. Amang lo tadi dimana? Bali bang. Oh di Bali. Di Bali nih bang. Wih. Di Bali nih beli. Bang. Bang. Bang mau disini gak? Jegek. Cantik. Gue muji lo tadi. Oh gitu. Bilang makasih. Suks eme kalau makasih. Lo yang bilang makasih dan gue. Kan gue bilang eh jegek gitu. Oh gitu. Ngesuks eme. Tiang nih udah. Apa? Nganjeng. Nganjeng. Tiang sampe nganjeng gak? Tiang sampe nganjeng lah nih. Oh nge. Lah nih. Hah tadi. Nah itu udah. Culture shock gak loh. Antara kebiasaan lo di Bali dan kehidupan di Jakarta. Yang tadi ya liat pantai. Liat bule. Sekarang liat jamet dan gedung. Orang gue di Bali tidur? Di Jakarta gak pernah kan? Masa iya tidur? Tidur? Jakarta is a city that never sleeps. Aku tidur. Oh shit. Aku kerja tidur. Kerja tidur. Kerja tidur gitu. Jadi waktu dikerja lo tidur. Kerja tidur main game. Roll play tetap nomor satu ya. Ada culture shock gak? Ada culture shock gak? Sebenernya gak juga sih. Sekarang kan gak gitu beda. Hah? Ya gue gitu beda jauh. Tapi lo gak rasa liburan gak kalau ke Jakarta? Malah gue liburan ke Bali. Ya tipikal lo udah jadi orang Jakarta. Gak mungkin gak sekarang itu. Gue kalau ke Bali. Gue merasa liburan. Bukan pulang? Bukan. Sumpah. Karena gue kayak pengen kemana-mana. Kalau waktu di Bali sekarang. Kalau dulu gue bener-bener. Ya nongkrong mah nongkrong ya. Cuman nongkrongnya udah gitu loh. Gak yang gak gaol banget. Gak seolah? Iya sekali. Yang harus foto gitu. Foto di tempat gaol bet gitu. Gak. Jadi maksud lo. Kalau orang foto di tempat gitu. Mereka gak sama diri. Mereka gaol gitu. Bukan. Bisa aja mereka mau create memori sama temen-temennya. Lo kenapa kayak gitu sih? Lo nitijing ya? Bukan. Bukan gitu maksud gue. Gak apa-apa. Gue harus mencoba sebisa mungkin buat bikin lo blunder. Ayo defense. Anjing. Wow. Enggak, enggak, enggak. Enggak, maksud gue tuh gini. Gue tuh bukan. Kadang maksud gue. Ada temen-temen gue tuh yang. Pergi. Terus cari tempat-tempat yang bagus buat foto. Yang hits, hits gitu doang. Ya maksud gue gitu. Mereka gak pengen kesalahan. Tapi itu gak ada salahnya ya. Gak ada salahnya. Gak ada salahnya. Itu kan your way of living. Mereka memang suka seperti itu. Kalau gue tuh waktu itu kayak. Anaknya nongkrong. Tapi yang mageran juga. Ngerti gak sih? Ngerti yang kayak. Yaudah lah yuk. Gitu. Iya. Yaudah lah yuk. Gak usah kemana-mana lagi satu tempat aja ya. Iya kalau misalnya nongkrong kemana. Bukan tujuan gue. Foto. Untuk berfoto gitu gak. Untuk menikmati. Iya. Untuk bosan di rumah ya udah pergi gitu. Sudah sedangkan gue disini. Kerja. Tidur. Kerja tidur gitu. Kerja pulang gitu loh maksud gue. Yang gimana-gimana. Iya sih. Ya mungkin yang gimana-gimana sekali-sekali. Tapi lo di. Maksudnya ya di hari-hari gak bisa tolong. Sekali-sekali. Tiap hari-tiap hari. Mampu sih tenggor rekan-rekan. Tapi kalau. Lo di Jakarta tinggal sama siapa? Sendiri. Berarti. Keluarga lo masih di? Bali. Bali. Iya. Kalau gak ngerasa homesick gimana? Pulang lah ya udah kaya juga ya. Gobrol. Iya kan. Masa video call. Karena gue sering pulang juga sih. Oh ya sering pulang. Jadi kalau Bali tuh banyak banget hari rayanya sebenarnya. Bener. Nah gue tuh kalau misalnya gak datang hari raya. Gue at least menyempatkan lah waktu untuk pulang gitu. Oke. Karena maksudnya pasti kangen kan. Sebulan sekali ada? Atau dua bulan sekali? Dua. Dua bulan sekali. Gue terakhir pulang itu Januari. Baru dong berarti bulan lalu. Oke. Tapi masih sampe. Udah berapa lama di Jakarta? Sendirian. Gak sendirian. Gue jadi sendirian sekarang. Jadi kalau sendirian itu. Gue dari 2019. 2019 Jakarta. Sampai sekarang. Sampai 2021. Itu. 2021 mama gak ada. Gue berdua doang sama mama disini. Mama gak ada. Jaman-jaman covid yang lagi. Banget itu. Turut-turut kayak ya. Terus. Terus. Yaudah setelah itu gue sendirian. Oke. Oke. Kuat di Jakarta sendirian? Alhamdulillah kuat ya guys ya. Susahnya hidup sendiri Jakarta? Gak sih. Gue nanya susahnya bukan susah gak? Gak. Gak ada susahnya. Maksudnya gini loh Kak. Beda ya wang nih. Bukan gak? Different breed. Gak. Mungkin karena gue kayak ngerasa kayak ya udah aja gitu loh. Maksudnya gue menjalani. Mungkin gue terlalu sibuk menjalani diri gue gitu loh. Ngerti? Pernah gak sih lo ngerasa kayak ya udah gitu? Susahnya mungkin gini ya. Mungkin susahnya. Marakyat sedikit lah Mahal ini. Iya susahnya bukan gitu. Susahnya itu mungkin gue anaknya susah cerita sama orang kali ya. Oke jadi semua lo simpan sendiri. Nah gue pernah yang kayak tiba-tiba nangis saya sendiri gitu. Terus gak ada yang orang gue ajak cerita gitu maksud gue. Kenapa gak ada orang yang lo ajak cerita? Karena menurut gue belum waktunya. Oke jadi itu lo menghadapi merasakan segalanya sendiri lo ya? Iya jadi gak misalnya. Kadang gue tuh di depan orang tuh yaudah. Jadi malah ini. Tapi yang di belakang kan mereka belum tau gitu. Makanya jangan pernah ngejudge orang ya. Lo gak tau apa yang mereka alami. Apa yang mereka hadapi. Apa siapa nama mereka. Mereka belum kenal. Kenalan dong? Nah waktu itu banyak beredar video. Waktu lo lagi upacara rumah baru di Jakarta. Oh iya. Waktu itu anjir gue kenapaan. Tengtengkan kan? Enggak dong. Mau ngomongin video yang lain? Video klip. Oh iya. Kamu itu waktu itu video klip Citinga bagusnya yang lagu. Kisah sempurna. Oh iya oke. Ya. Ada video klip ya kan? Ada. Gue bagus banget. Makasih. Emang lo nontonin part yang mana yang lo suka? Ending sih. Kayak gelap gitu. Lo gak tau gue boongnya. Lo pojokin dong. Iya makanya kan gue tidak. Balik ke pertanyaan. Acara. Apa ya apa gitu? Upacara apa itu mahal ini? Oh upacara. Peresmian rumah. Jadi bukan peresmian sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya di Bali ada namanya melaspas. Mengaspas. Melas. Melaspas. Jadi ya anggapannya kayak menyucikan rumah gitu. Gue kan masih Hindu ya. Wah masih Hindu. Ya jadi kita pakai adat Hindu. Pakai adat Hindu. Susah dong. Apa tuh? Kalau. Ke jenjang selanjutnya. Atau. Kalian udah ada solusi gitu. Nikah beda agama. Atau convert agama. Gue gak tau gimana. Tapi lo tadi ngeletuk sih. Gue kan masih Hindu ya. Ya maksudnya kan itu. Ya gimana gue jelasin ya. Adat Bali salah. Bener. Masalahnya di Bali. Agama itu ya. Iya. Soalnya masalahnya itu adatnya agama. Melaspas tuh tadi. Iya. Oke. Penyucian. Nyi anggapannya kayak penyuci. Gue takut salah nih. Gue takut dihujat nih. Iya. Tapi gak ada yang salah. Karena ini pengertian lu. Iya. Menurut gue itu penyucian sih. Si rumah baru ini. Oke. Tapi di Hindu emang banyak gitunya ya. Apa? Di Hindu emang banyak. Apa yang namanya? Upacara gitu. Upacaranya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya orang-orang. Kalau misalnya di Jakarta. Atau di Bali. Lo sekolah di Bali. Sumpah itu banyak banget liburnya. Banyak banget. Jadi lo dikit-dikit libur gitu libur. Terus gue tanya orang yang disini. Misalnya yang di Jakarta. Yang kuliah atau sekolah. Kayak sekolah mulu lo gue bilang. Kayak sekolah mulu. Lo belum tentu pinter anjing. Iya gue yang libur mulu aja. Gue gak pinter. Jelas gitu ya. Kan libur mulu soalnya. Tapi banyak banget sih emang. Banyak banget. Di Bali libur ya? Nyepi. Galungan, kuningan. Banyak. Lo tapi gak rasa kehilangan. Si upacara-upacara ini gak ngerti di Jakarta. Gue sorry banget nih. Gue gak ngerti tentang. Eh it's true. Dan adat lo. Tapi kalau misalkan disana lagi galungan atau kuningan. Lo ngerayain juga disini. Atau kayak upacara juga. Atau kayak lo berdoa juga sembayang juga? Gue kemarin galungan pulang sih. Gue sembayang dulu. Oh pulang. Oke. Kalau misalkan ada yang bentrok misalkan sama pekerjaan. Iya gak bisa dong. Gak bisa apa nih? Gak bisa pekerjaannya atau gak bisa? Gak bisa pulang. Oh gak bisa pulang. Tapi kalau disini tetep sembayang. Tetep sembayang seadanya gitu loh. Tetep sembayang seadanya gitu. Sebisanya lah ya. Sebisanya gue. Kangen tapi ikutin acara-acara yang kayak gitu. Yang tiap hari. Bukan tiap hari. Misalnya lo waktu itu tinggal di Bali tuh. Kan kata lo tadi bilang sering banget libur-libur ya. Dan segala macam. Baik banget upacaranya. Kangen gak sih yang kayak gitu-gitu tuh? Apa kayak? Gue kangen banget nyepi sumpah. Tapi gue gak bisa pulang nyepi tahun ini. Tahun lalu juga gak. Gue gak pernah nyobain nyepi sih. Gue pengen banget nyepi. Tapi tau. Tuh tau kan? Tau tau. Nyepi itu yang bener-bener 24 jam. Lu tanpa listrik. Aman. Aman. Iya maksudnya ya gak apa-apa. Seneng gue. Iya jadi bener-bener lu HP juga. Itunya apa? Provider. Provider dimati semua. Mati semua. Terus misalnya malam-malam sebenernya gak balik luarnya. Cuman malam-malam tuh gelap banget. Dan cuman nyepi yang ada bintangnya. Karena semua lampu mati. Mati. Jadi gue bener-bener liat bintang. Nyepi itu yang ogok-ogok bukan sih? Itu Hamin 1. Oh Hamin 1. Hamin 1 sebelum nyepi ogok-ogok dulu. Baru nyepi. Tahun ini tuh di bulan berapa ya? Tahun ini tuh 22 Maret. Iya. 22 Maret ya? 22 Maret. Nah buat kalian semua yang mau merasakan nyepi. Langsung aja beli tiket. Ceritanya kalau ada brand type in gitu. Oh iya udah boleh. Itu gue cuman lagi contoh. Iya siapa tau brand masuk ya. Iya boleh. Apakah gak boleh sebut? Iya oke. Omongin terafel loka. Heeey. Oke. Nah kalau brand yang. Ini akhir-peran terakhir. Dari question listnya. Tapi masih ada banyak buat. Capi buat gue. Oke baik. Apa hal yang lo paling sukai dari kehidupan waktu itu lo di Bali? Waktu gue SMP sih. Kenapa? Karena menurut gue waktu SMP itu gue beranjak dimana gue menjadi masih kecil. SD itu kan masih kita kecil ya. Menurut gue sih kecil ya. Kecil ya SD. Gue udah ngeroko sih. Ya lu aja. Udah di dualan ngeroko lagi. Bagus. Bagus-bagus bang. Woy ngapain di penghapus. Ya ngeroko. Goplau. Jadi waktu itu gue SD. SMP menurut gue itu di tengah-tengah kita mengodewasa dan kita masih kecil gitu loh. Oh in between banget ya. Jadi gue ngerasa kayak masih bisa temenan yang kemana-mana. Maksudnya masih yang happy gitu loh. Soalnya gue SMA udah mulai sendiri aja. Udah kayak aduh males banget gue gitu. Gue ke kantor dan mitip. Beliin gue ini dong gitu. Males banget ketemu kakak kelas gitu. Males banget gue. Jadi kalau SMP itu masih yang. Haha hihi gitu ya. Jadi gue kangen banget sih masa gue SMP. Itu kayak masa-masa mungkin lo SMP kali ya. Karena kayak jaman sekarang kayak anak-anak SMP udah mulai stress-stress juga sih kayak. Kenapa nih? Sekolah mulu nih gue. Pindah ke Bali apa ya gitu. Iya liburnya banyak. Iya. Iya kan? Itu solusi kali ya? Boleh, boleh. Sok? Enggak. Wah pertanyaan sudah selesai ini. Tapi kita ada budak rupiah ke belum. Ada sesi curhat online co. Aduh. Lagi nih siapa yang mau curhat nih? Banyak bet. Gue gak sebut nama. Ini jadi ada dari Fishbowl. Gue bakal ambil lo bakal menanggapinya ya. Eh. Iya kan dari Fishbowl kan ya. Soalnya ada pertanyaan disini juga. Kenapa aku gak bisa move on dari keras sejak SMP? Cinta pertama kali? Enggak kak. Aku memang masih SMA sekarang. Hah? Itu dia SMP kelas 3. Belum bisa move on dari. Dia sekarang SMA kelas 1. Kenapa aku gak bisa move on dari keras? Mungkin lebih menantang kali ya. Apa ini nih? Si crush-nya. Buat gak di move on-in. Iya. Jadi kayak kadang apapun yang susah didapatkan tuh lebih menantang gak sih? Hah? Mungkin iya sih. Kayak agak-agak diacuhkan tuh kayak bikin kita dekat-dekat gitu ya. Kayak kalau yang diacuh-acuhkan tuh bikin kita makin pengen dekat. Iya gak sih? Tidak salah. Tidak salah. Tapi kalau lo ngomongin kayak gitu menantang gak terlalu menantang sih. Menantang tuh kayak beda agama contohnya lo sama Iki kan. Tengok. Itu menantang. Oke oke baik. Iya kan? Oke. Oke next question ya. Terus. Itu crush-nya gimana gak bisa move on dari SMP gimana? Gak tau itu mah. Derita lo. Iya kenapa aku gak bisa move on? Nah ini ada perbedaan sebenarnya. Dia gak cerita masalahnya apa nih? Iya cuma kayak gitu kan. Sebenernya ada perbedaan gak bisa sama gak mau kan? Mending dia cari tau dulu dia sebenernya gak bisa apa gak mau. Karena semua hal tuh bisa. Betul. Iya lagi. Bisa tuh masa tiktok tuh. Iya pake back sound-back sound lagu api gitu. Kayaknya menurut gue dia gak mau sih. Gak boleh. Kita gak boleh jump itu conclusion. Oh iya. Kita obrolan pertama kita gak boleh menilai orang. Bener. 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 Gak apa-apa. Kadang-kadang kita suka kelepasan. Iya. Namanya apa tadi? Mamanusia. Manusia. Memanusiakan pak. Memanusiakan manusia. Iya. Betul. Kita samalah seperti orang netinjing dulu. Iya gak apa-apa. Tapi kadang-kadang jadi netinjingnya. Iya. Netinjing manusia kan? Kadang-kadang kayak anjing juga sih. Oh kaya tapi mereka tetap manusia kan? Enggak sih. Hewan, binatang, liar. Wow. Tidak beradab. Padahal di Pancasila. Baca. Itu adalah Pancasila. Ke? Empat. Itu tuh lambangnya apa sih? Gogo. Gue pengen jawab. Tapi gue gak boleh. Oke. Tulur katanya. Oke. Ayo loh ya. Bukan tentu kudu semua. Bener gak tuh manusia yang ada? Enggak. Bukan anjir. Lo blow on. Empat tuh yang panjang buat itu loh. Gih. Mana kemanusiaan yang ada? Tapi tutup berapa? Dua. Iya dua. Awas loh bener sana gue. Bener. Oh iya. Tuhan ya. Iya, iya, iya. Oh iya bener. Dua bener. Dua bener. Iya bener. Oke. Next question. Sedih banget. HTSan udah mau setahun. HTSan. Sedih banget. HTSan udah mau setahun. Kenapa sedih? Dia tuh curhat tuh gimana sih? Iya ya. Orang curhat. Kayak gak ada konteks ya. Dia tuh sedih banget. HTSan udah mau setahun. Terus kenapa? Dia sedihnya tuh karena gue gak jadian-jadian apa kayak gue pengen cabut tapi gak bisa. Kalau lo pengen jadian nih lo tanya lo kapan nembak gue? Emansipasi wanita bro. Iya bro cuman tanya lo kapan nembak gue? Udah gitu doang. Gak usah nanya gitu tembak aja duluan. Gak gue gak setuju. Kenapa? Kenapa? Katanya mau equality. Ayo ngomong. Karena menurut gue wanita itu tidak boleh menembak duluan itu karena dia harus dispesialkan oleh laki-laki. Ya menyatakan boleh kayak gue suka sama lo tapi nembak jangan. Harus gini loh kalau laki-laki tuh kadang kayak kalau dikejar tuh menjauh gitu. Menurut gue ya. Kalau menurut lo sebagai laki-laki tuh gimana sih? Gak tau gak relate. Gak serious gue nanya. Menurut lo sebagai laki-laki gimana? Lo semakin dikejar semakin mendekat. Tergantung. Kalau gue tau nih laki gue semakin deketin semakin menjauh udah. Iya. Lo kagak? Gak tau. Iya kan? Tergantung. Gini gini gue tanya sama lo gini. Misalnya ada perempuan nih. Ada perempuan. Terus yang kayak lo suka sama dia. Terus dia tiba-tiba juga yang kayak deket-deketin Allah. Yang gas lah orang gue suka sama dia dia deketin gue ya kenapa enggak? Yaudah kalau misalnya enggak. Nah ini belum tentu sih kan baru HTS-an. Bisa aja dia punya HTS-an lain. HTS tuh hubungan tanpa? Pas status. Bisa aja dia punya HTS-an lain. Kan belum menjadi pacar. Kalau misalnya dia punya HTS-an lain gimana? Makanya itu alasan dia sebenernya gak nembak. Gue tanya sama lo. Makanya kalau misalnya. Bukan gue yang curat bang. Ya makanya tadi. Lanjut aja. Ini agak panjang nih ya. Iya boleh bang. Tapi denger-dengar lo suka. Masih bertahan di hubungan yang gak direstuin. Ini kita ngomongin hubungan tadi. Iya iya bang. Hubungannya panjang. Iya bang. Masih bertahan di hubungan yang gak direstuin orang tuanya. Bingung harus gimana. Mau udahan tapi masih sayang. Gak udahan gak ada ujungnya. Enten li sendiri. Enak aja lo. Sorry becanda santai. Sorry bang. Saya sih mau direstuin ya saya. Ih keren. Bagi udah siap lah ya. Jangan basah. Kalau sudah tahu tidak ada ujungnya. Kenapa harus dilanjutkan. Iya gak sih. Balik lagi ke sini nanti nih. Nanti ini nyambung. Nyambung gak. Coba recap. Bikin recap. Apa nih. Kalau misalnya yang tidak ada ujungnya. Nanti balik lagi. Kenapa aku gak bisa move on. Dari keras aku uja sejak dulu. Iya. Iya aja dah. Iya iya gue iya. Iya kan. Maksudnya kenapa udah tahu gak direstuin sama orang tua lagi. Kalau gue tuh tim. Orang tua lagi. Gue tuh tim yang harus gini. Kalau misalnya gue ketemu. Pacar gue atau. Anggapannya sekarang gue gak punya pacar gitu misalnya. Terus gue ketemu. Pedikatan gue. Gue pasti harus. Kenal sama orang tuanya dong. Dan gue kalau misalnya gue yang. Sebagai gue gak bisa diterima oleh orang tuanya. Gue menter-menter. Kecuali orang tuanya fake. Fake. Kalau gue pernah ketemu yang kayak gitu. Jadi ngomong gitu kayak. Ini om sama tante lagi fake ya. Bukan. Maksudnya. Tahu di depan. Orang tuanya tuh baik. Maksudnya. Setiap orang tua pasti. Pengen yang terbaik buat anaknya. Dalam artian kayak. Yaudah oh ini temennya. Atau ini sedang deket. Yaudah kita memperlakukan. Demi anaknya gitu loh. Memperlakukan baik. Demi anaknya. Tapi di saat. Baliknya. Di balik itu. Udah gak ketemu. Kita. Udah kamu jangan sama dia. Gue pernah kayak gitu. Makanya gue gak mau hal itu. Tapi bener sih. Masa iya dia ngomong ke gebetannya. Kayak. Kamu gak sama anak saya. Iya maksud gue gitu. Makanya. Menurut gue. Yang gak direstuin sama orang tuanya. Mudahkan sih. Mudahkan sih. Soalnya orang tua bro. Oh ya gak sih. Ya gak gitu setuju lagi. Kenapa gitu? Tergantung alasannya berbasisnya apa. Pasti gue tanya. Kalau dibilang kamu jangan sama dia. Gue tanya kenapa. Iya terus misalnya. Kalau alasannya. Ya ayah ibu gak suka aja. Gue gak terima lah. Ntar kalau lu berdua udah gak ada. Saya pinggalkanin hidup. Kan lu yang gak suka. Kalau gue suka. Ya gak sih. Ya namanya orang tua juga. Makanya. Tapi kan yang lanjutin hidup gue. Pasti gue argumentasi. Kalau keluarga gue untungnya musyawara. Jadi dia pasti. Kita bertukar pikiran. Ya gue juga. Kalau gue musyawara. Cuman gue sempet dapet yang. Tidak bermusyawara dengan gue. Ngerti gak lo? Kalau langsung aja. Ya itu udah pokoknya. Iya makanya kalau kayak gitu. Ya tergantung alasannya sih kalau gue ya. Tapi kata gue itu udah putus aja dah. Ya makanya ngapain. Iya. Gak ada ujungnya. Teribet hidup lo lo ngurusin orang tuanya dia. Tau lo babi. Jadi emosi gue. Lagian curhat panjang-panjang udah jelas banget. Padahal dia nulis sendiri udah tau sendiri ya. Siapa sih nulis nih? Tau tuh anjing. Nih next. Ini banyak yang. Keisha Lefron kata ingin usai. Nyanyiin. Hah? Nyanyiin. Gimana lagunya? Itu game. Itu game gue kemarin sama Tiara sama Ziva. Berarti gue sama. Sama kayak mereka. Game-nya disini. Oh enggak. Tadi ada keselip disini aja satu. Asal udah gak dipake. Gimana sih lagunya? Gue bener nyanyi. Mana? Nah karena waktunya udah mau abis. Kita sambut aja. Kita tau banget lo ngefans sama dia. Jadi kita udah hire dia jauh-jauh. Buat dateng ke tempat ini. Ini ada surprise guest. Kita sambut. Surprise guest kita. Tebuk tangan dulu semuanya. Andi Noya. Paki gue kan. Sumpah-sumpah. Berapa lama co? Setau. Ih kompak banget. Cuman agamanya yang gak kompak. Dan pizza sih tuh gak pernah ngomong-ngomong dulu. Harus ditanya duluan gitu. Tapi tunggu aja kasih waktu. Bener sih kamu gitu banget. Kamu. Aku. Nah yaudah. Yaudah. Aku juga gitu. Buat kalian yang pengen berdua barengan lagi. Komen di kolom bawah. Minta part 2-nya bang gitu. Oh iya boleh. Minta part 2-nya bang. Eh iya gitu ya. Bang bang. Minta part 2-nya bang. ниm-nya bang. Terima kasih.